Al-Fatihah Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, banyak orang yang bertanya-tanya tentang mengapa pada bulan Ramadan seringkali didapati maksiat padahal setan dah diikat. Terdapat dalam sahih Al-Bukhari dalam riwayat yang sahih Nabi SAW beliau bersabda. Iza ja'a Ramadan, apabila Ramadan telah tiba, futihaj abu'wabul jannah dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa huliqot abu'wabunar dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin dan diikatlah setan-setan. Kemaksiatan itu sumber utamanya dari setan. Nafsu gak akan bergejolak kalau setan gak arahkan. Nah sekarang persoalannya, kalau setannya diikat lalu kenapa pada bulan Ramadan masih ada maksiat? Masih ada yang mencuri, memanipulasi, memaki, bahkan uniknya sampai makan terasi di siang hari. Ada yang mengartikan hadis ini secara tekstual, langsung. Yaitu setan diikat secara nyata sehingga setan tidak mampu melakukan aktivitas apapun pada saat bulan Ramadan. Ada pula yang mengartikan hadis ini secara kontekstual, maknawi, menggunakan ilmu balaho. Contoh, kalau anda katakan pada anak yang usianya 5 tahun. Adek, jangan seperti orang itu ya, dia orangnya panjang tangan. Maka anak yang usianya 5 tahun itu gak akan paham. Tapi kalau anda katakan pada orang yang usianya 15 tahun, 25 tahun, maka mereka akan paham makna panjang tangan. Bahwa orang yang dimaksud itu, dia memiliki akhlak yang kurang baik mengambil kepunyaan orang lain. Nah, jadi hati-hati kalau belum belajar ilmu hadis, ulumun Al-Quran. Jangan sembarangan mengartikan Al-Quran dan Hadis. Karena hampir 80% bahasa Al-Quran juga bahasa Hadis tersusun dari bahasa kiasan atau majas. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah SWT, sedangkan pemahaman dalam ilmu hadis, hadis ini diartikan dengan ilmu balaho. Dimasukkan atau dikategorikan ke dalam bahasa kiasan atau majas. Yang menunjukkan kesan bahwa orang-orang yang senantiasa gemar, menunaikan ibadahnya, meningkat motivasinya untuk beribadah kepada Allah saat bulan Ramadan, maka seakan-akan pintu surga terbuka bagi dirinya. Dan orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah, senang beristighfar, maka seakan-akan pintu neraka tertutup bagi dirinya. Nah, ketika pintu surga terbuka bagi dirinya, pintu neraka tertutup bagi dirinya, maka setan tidak memiliki celah untuk menggodanya. Seakan-akan setan terikat, terbelenggu, tidak mampu menguasainya. Dengan itu kita dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, memohon ampunan kepada Allah, sehingga dengan itu setan tidak mampu memiliki kekuatan untuk menggoda kita. Namun sebaliknya, orang-orang yang justru dia enggan untuk beristighfar kepada Allah, maka yang seperti itu pintu surga pun belum terbuka bagi dirinya. Neraka memiliki celah untuk dimasukinya, dan setan akan semakin nyaman dalam menggodanya. Kata Nabi, Setiap umatku mereka akan masuk surga, kecuali orang-orang yang tidak pengen. Jadi, kalau ada orang yang dikasih Ramadan, tapi belum bisa masuk surga juga, maka bukan surganya yang salah, tapi dianya yang tidak pengen masuk surga. Ketika semua orang tergerak hatinya untuk melakukan ibadah, meningkatkan ibadahnya kepada Allah, dia sendiri yang tergerak hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Beriman tapi tidak puasa. Puasa tapi tidak sholat. Orang wudu kumur pakai air, anda pakai sirup. Nah, maka kesimpulannya, mengapa pada bulan Ramadan seringkali didapati maksiat padahal setan diikat? Karena orang puasa yang dimaksud itu, dia tidak serius dalam mengerjakan tuntunan ibadahnya. Baik, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Subhanakullahi wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.